Merespon arahan Presiden, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo mengatakan pihaknya akan fokus melakukan pendampingan terhadap nelayan, budidaya, dan tangkap serta petambak untuk menciptakan model bisnis yang baik. Selain itu, Menteri Kooperasi dan UKM, Teten Mas Duki, menyiapkan model bisnis korporasi petani dan korporasi nelayan yang diharapkan dapat direplikasikan di berbagai tempat di tanah air. Pertama, kami di KKP sekarang fokus untuk membangun model-model, baik itu model-model bisnis, baik itu di budidaya maupun di tangkap dan juga di pasarnya. Kalau pasar, kemarin kami di bawah komando yang bangga buatan Indonesia, insya Allah Oktober ini kami akan launching pasar laut Indonesia dengan produk yang akan dijual adalah 800-an. Tapi ini masih menunggu karena dirijian kami sedang dirawat, sehingga mungkin kita akan menyesuaikan waktunya. Sehingga untuk di budidaya, kami melakukan contoh-contoh modeling tambak ada di lima wilayah, di Aceh, Lampung, di Cianjur, di Sukamara, dan di Jawa. Karena korporasi petani, nelayan, UMKM, itu kami pahami bahwa sekarang ini tidak bisa lagi petani, nelayan, atau UMKM berusaha sendiri-sendiri, perorangan dalam skala kecil, tapi harus bergabung dalam usaha, dalam skala ekonomi yang efisien. Nah, dalam hal ini kami ingin dorong mereka bergabung dalam kooperasi. Nah, model bisnis yang kita kembangkan, yaitu kita ingin petani itu juga para petani atau nelayan dan UMKM kecil-kecil itu bisa meningkat kesejahteraan. Terima kasih telah menonton!